Selamat pagi, saat ini saya berada di lokasi desa Sedayu Lawas. Di sini terlihat bahwasannya beberapa pekerja lagi mengerjakan untuk proses ulirisasi daripada pembuatan garam. Jadi proses ini adalah proses kedua setelah air tua masuk ke tandun kemudian diulirisasi. Nah ini tampak di sini air yang sudah masuk ulirisasi semuanya. Jadi dibagi beberapa petak diharapkan air itu akan menjadi tua. Nah di kejauhan sana terlihat ada konstruksi bambu. Nah konstruksi bambu ini adalah untuk proses penggaraman. Teknologi yang dipakai di sini adalah teknologi prisma susun. Yang mana konstruksi air tuanya akan disimpan di bawah untuk menanggulangi pada saat hujan. Jadi bila hujan, petani tetap akan panen. Diharapkan harga akan semakin naik. Lokasi ini ada di Sedayu Lawas. Dengan jumlah prisma susun kurang lebih ada 27 buah. Yang dikelola langsung oleh Bapak Arifin Jami'an selaku penemu daripada prisma susun tersebut. Jadi diharapkan beberapa petani yang ada di Indonesia bisa memakai teknologi ini sebagai alat edukasi maupun alat untuk menghasilkan garam yang berkualitas baik. Terutama nanti pada waktu musim hujan. Tanpa kejauhan air yang lagi proses. Yang mana ulirisasi ini ada berkelanjutan antara satu dengan lain. Nah di sini ada terlihat pipa. Nah pipa ini adalah untuk sirkulasi pada air itu sendiri. Saya tetap di lokasi Sedayu Lawas, Lamongan. Di sini terlihat para pekerja lagi mengerjakan konstruksi daripada prisma susun. Jadi teknik yang dipakai adalah seperti ini. Banyak pekerja yang dipakai karena percepatan untuk supaya tidak terjadi hujan. Ini adalah dasar utama yang harus diperhatikan bahwasannya konstruksi untuk air tua yang disimpan di dalam bunker. Semua pekerja ini adalah dari pekerja daripada Sedayu Lawas sendiri. Jadi sudah tahu teknik cara pembuatan daripada prisma itu sendiri. Nah ini tampak beberapa pekerja yang lagi mengerjakan konstruksi daripada prismanya. Semua dengan bambu. Ya karena lokasi ini sangat banyak sekali bambu. Sehingga mempermudah daripada pengeluaran untuk membuatnya konstruksi. Ini para pekerja sangat antusias sekali mengerjakannya. Karena nanti adalah hasil dari ini bisa kembali lagi kepada pekerja disini. Oke ini lagi ada di Sedayu Lawas, Lamongan. Tampak pekerja lagi meratakan dengan sekam. Yang diharapkan untuk pendinginan daripada air tua sendiri. Setiap prisma susun bawahnya akan dilakukan lantai dasarnya untuk sekam. Nah ini tampak dari kejauhan. Prismanya sudah tata dengan sekam. Nah ini tinggal menunggu untuk pemasangan daripada plastik geomembran geoprotek 300 mikron 8x50. Serta penutupnya plastik UV geoprotek geomembran 250 mikron tekstur. Nah ini tampak konstruksinya. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.